Halo teman-teman Red Panda di video kali ini kita akan mereview dan melihat hasil anakan landak mini yang beberapa bulan lalu telah melahirkan dua ekor anak landak mini seperti apakah anak landak mininya dan apa jenisnya setelah yang berikut ini nah ini dia teman-teman anakan landak mini nya ada dua ekor anakan landak mini jenisnya salt and pepper seperti induk betinanya dua ekor anakan landak mini ini dihasilkan dari perkawinan silang antara landak mini jantan berjenis albino dan landak mini betina berjenis salt and pepper nah ini dia teman-teman kedua indukan landak mini nya ini landak mini jantan jenisnya albino dan ini ini landak mini betina jenisnya salt and pepper kenapa anaknya tidak ada yang seperti albino padahal induk jantannya adalah albino hal ini bisa terjadi karena landak mini induk jantan yaitu landak mini albino membawa gen resesif sedangkan induk betinanya yaitu landak mini berjenis salt and pepper membawa gen dominan gen resesif adalah gen yang tertutupi oleh gen dominan sehingga sifat yang dibawa tidak muncul pada keturunannya sedangkan gen dominan adalah gen yang dapat menutupi gen lain sehingga sifat yang di bawah muncul pada keturunannya oleh karena itu perkawinan silang antara landak mini berjenis albino dan landak mini berjenis salt and pepper menghasilkan anakan berjenis salt and pepper persis seperti induk kedua anakan landak mini ini berumur kurang lebih satu setengah bulan dan udah mulai disapeh atau dipisahkan dari induknya karena pada umur satu setengah bulan anakan landak mini udah bisa makan sendiri tanpa bantuan induknya baik teman-teman sekian video dari red panda kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video red panda berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati